Intro Selamat pagi pemirsa hidup sehat Informasi kesehatan pagi ini dibuka dengan mandi malam memicu rematik Pemirsa, bahaya mandi malam sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit rematik menyerang Akan tetapi, hal itu ternyata hanya mitos belaka Mandi malam sama sekali bukan penyebab penyakit rematik Malah sebaliknya, rutin mandi malam dengan air hangat disebut bisa membantu meringankan gejala rematik Selain dengan air hangat, pemirsa juga disarankan untuk sesekali mandi dengan air biasa Untuk membantu mengurangi nyeri otot setelah beraktifitas sehari-hari Namun hal ini hanya berlaku pada orang dewasa Mandi malam justru sama sekali tidak disarankan untuk bayi Kebiasaan memandikan bayi terlalu malam disebut bisa meningkatkan risiko si kecil mengalami hipotermia Kondisi ini terjadi ketika temperatur tubuh mengalami penurunan secara drasis hingga di bawah 35 derajat celcius Risiko kondisi ini meningkat karena bayi cenderung rentan terhadap ketidakstabilan suhu pada 3 bulan pertama kehidupannya Bayi rentan mengalami hipotermia karena kemampuan tubuhnya belum sempurna dalam mengatur suhu Waspadai jika bayi mengalami gejala seperti nafas menjadi lebih cepat, tubuh pucat, gemetar, serta suhu tubuh berubah menjadi dingin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!